Intro Hai semuanya, it's me Lizzy Farah Untuk everyday makeup look kali ini Pertama-tama, aplikasikan eyeshadow primer di kelopak mata kalian Supaya eyeshadow kita lebih pigmented warnanya Warna pertama yang aku aplikasikan adalah warna coklat muda yang matte Warna coklat muda yang matte ini berfungsi sebagai warna transisi Dari warna gelap dan warna terang yang akan kita aplikasikan kemudian Jangan lupa kita blend ya, supaya perpindahan warnanya nanti lebih halus Nah, selanjutnya aku pilih warna muda yang lebih shimmer Untuk aku aplikasikan di bagian brow bone Selanjutnya aku pilih warna coklat yang paling tua Untuk kemudian aku aplikasikan ke bagian sudut mata yang paling luar Sehingga warna matanya terlihat lebih berdimensi Dan juga terlihat gradasinya lebih cantik Nah, untuk warna utamanya Aku pilih star powder berwarna peach Yang kemudian aku aplikasikan ke kelopak mata utama Nah, warna ini itu berfungsi sebagai total inti dari everyday look kali ini Jangan lupa kita blend dengan warna-warna yang sudah kita aplikasikan sebelumnya Sehingga keseluruhan look itu menjadi menyatu Di sini aku juga tambahkan warna yang sama untuk bagian bawah kelopak mata aku Dan juga di bagian kelopak mata yang paling kuat Aku tambahkan warna coklat tua Sehingga antara makeup mata bagian atas dan juga bagian bawah menjadi seimbang Ini bagian yang paling gak boleh ketinggalan yaitu eyeliner Di sini aku aplikasikan eyeliner liquid dan membentuk cat eye Sehingga matanya terlihat lebih playful, lebih berdimensi, lebih flirty Di sini aku gunakan Mark Jacob liquid eyeliner yang warnanya hitam Di sini untuk menyempurnakan mata Aku tambahkan bulu mata palsu yang buru-bulunya itu natural Dan juga tidak terlalu tebal Selesai dia makeup matanya Selanjutnya kita lanjut ke complexion dan juga ke lipstick Untuk penggunaan sehari-hari Aku prefer menggunakan BB cream dibandingkan foundation Sehingga kulit aku terlihat lebih flawless, lebih ringan Dan juga kulit menjadi lebih bisa bernafas Nah untuk aplikasi BB cream Biasanya aku gunakan seperti biasanya aku menggunakan moisturizer Jadi aku ratakan dulu di kelopak tangan Kemudian aku baurkan di seluruh permukaan wajah Sampai merata Kemudian BB cream kita set dengan menggunakan powder dan brush Sehingga hasilnya lebih ringan dan juga lebih merata Untuk everyday makeup Aku prefer menggunakan contour blush Dan aku aplikasikan secara tipis Sehingga contour ini hanya berfungsi sebagai warna dari wajah Bukan yang terlalu contour yang terlalu keras Jadi looknya menjadi apa ya Lebih natural dan juga lebih enak dilihat Kalau untuk sehari-hari Jangan lupa kita tambahkan blush yang berwarna peach Sehingga wajah kita terlihat lebih fresh Nah ini opsional Kalau kulit kalian normal atau cenderung kering Kalian bisa tambahkan shimmer Di bagian tulang pipi di atas blush on Terkadang aku suka kembali menambahkan blush on Di bagian apple cheek Sehingga kalau kita tersenyum terlihat lebih manis Nah terakhir aku pilih lipstick yang berwarna nude Sehingga keseluruhan look jadi gak too much And your everyday makeup look is done Aku harap kalian suka dengan tutorial ini Dan klik like And also leave the comment below Kalau kalian punya request tutorial apapun Dan don't forget to subscribe And also go to my channel www.bzpar.com I'll see you in my next video Bye-bye 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 Terima kasih.